Wali Kota Sukabumi H.M. Muradz menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap 4 praperda, yaitu raperda tentang penyelenggaraan lingkungan hidup, raperda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 bertempat di ruang rapat utama DPRD Kota Sukabumi. Berbagai regulasi disusun sebagai upaya pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD memaksimalkan kinerja dan pelayanan publik di tengah keterbatasan sumber daya alam dan finansial Kota Sukabumi. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi juga menanggapi fraksi PDIP yang tidak memberikan pandangan dan mengatakan hal tersebut merupakan hak dari setiap fraksi. Menurutnya pemerintah daerah sudah mencoba memenuhi sesuai dengan aturan, tetapi saat ini memang aturan dari pusat selalu berubah. Diakuinya, hal ini selalu terlambat dan seharusnya pada bulan Oktober ini sudah ditetapkan APBD 2017, karena aturan pemerintah pusat selalu berubah sehingga daerah harus menyesuaikan. Itu kan hak dari fraksi, menanggapi atau tidak menanggapi. Pemerintah daerah saya kira sudah mencoba memenuhi sesuai aturan, tapi saat ini aturan ini berubah-berubah terus dari pemerintah pusatnya. Sekarang memang sudah agak terlambat, harusnya November itu kan biasanya kita sudah ditetapkan pada APBD ini. Nah kemudian mengenikmati pengaturan waktu di sini, ya memang kewadangan di sini, dan kewadangan wani kota. Tapi jelas ini nasional seperti ini. Sumber dana juga berubah-rubah dari pusat. SOTK harus tidak menghubungkan. Lurus sudah disampaikan, ditarik lagi. Wali kota menambahkan, kasus seperti ini beberapa tahun sebelumnya disampaikan KUA PPAS ke DPRD, tetapi ditarik kembali, karena harus menyesuaikan dengan aturan baru, yakni tentang perubahan SOTK. selamat menikmati.